Pemirsa seorang bayi yang dilahirkan di pos 3 pendakian Gunung Selamet Purpalingga kini telah diberi nama sesuai dengan lokasi lahirnya, yakni Selamet Ardian. Sebelumnya, persalinan darurat dialami seorang ibu muda, pedagang yang melayani kebutuhan pendaki di ketinggian 2510 MDPL. Tim relawan gabungan dari Sar Gunung Selamet, BPBD, dan Polsek Karangreja bergerak cepat mengevakuasi seorang bayi yang dilahirkan di pos 3 pendakian Gunung Selamet menuju ke pos pendakian Bambangan, Purpalingga, Jawa Tengah. Evakuasi dilakukan di ketinggian 2510 MDPL sejauh 2,5 km dengan kondisi jalur pendakian yang terjal dan sangat curam. Sementara, ibu bayi, Sartini, warga Dukuh Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, harus dievakuasi dengan cara dipikul karena kondisi fisiknya lemas. Evakuasi ibu dan bayinya berlangsung dramatis. Bayi laki-laki seberat 3,2 kg dengan panjang 45 cm ini pun dinyatakan sehat. Saat ini, sang bayi pun diberikan nama Selamet Adrian sesuai lokasi di mana ia dilahirkan. Sartini, sebelumnya mendaki bersama sang suami pada Jumat pagi dan melahirkan anak ketiganya di pos 3 pada Han Minggu. Proses persalinan wanita yang sehari-hari berjualan keperluan para pendaki di pos 3. Dibantu pedagang lain yang berjualan di pos 3. Alhamdulillah, bayi sehat. Terus menangis kuat, warnanya juga kemerahan, tonus-otus baik dan tetap jantungnya juga normal. Setelah beberapa jam menyusul dengan ibunya itu, ibunya juga alhamdulillah sehat, tensinya 110 per 70, nadinya normal. Untuk pergerahannya juga normal, Alhamdulillah. Tidak ada peluang penangan khusus? Tidak ada. Setelah dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh bidan desa, bayi dan ibunya langsung dibawa pulang ke rumah. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, Ainews melaporkan.